Intro Yuk kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih Kami bersyukur hari ini, malam ini Kami sudah meletakkan seluruh beban hidup kami ke dalam tanganmu Kami secara akal, kami sudah tidak mampu Hari-hari ini menjalani hidup begitu capek, Tuhan Begitu lelah, kami sudah mengangkat tangan kami malam ini Itu berarti ketika capek, lelah kami Kami angkat tangan, Tuhan yang turun tangan Tuhan yang ambil alih seluruh rasa capek kami Tuhan supaya malam ini ketika kami tidur Kami bisa tidur dengan nyenyak tanpa punya rasa takut dan beban Terima kasih Bapak Kami serahkan seluruhnya ke dalam tanganmu Urapi bibir lidah hambamu Berkati setiap telinga yang mendengar Biar semua kemuliaan kembali kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya berkata amin Shalom semuanya Malam tetap semangat ya Tetap suka cita ya Saya juga capek saudara Kalau dipikir capek-capek Saya mulai hari Rabu maraton Dari Bandung Bandung ya ke Bali Bali ke Semarang ini ke Makassar ya Besok pulang Surabaya Minggu ke Jakarta lagi ya Tapi saya percaya ada kekuatan ekstra yang Tuhan kasih buat saya ya Malam saya masih IG live lagi ya Yuk malam ini saya akan berkotba ya Kenapa aku harus merasa capek Sebenarnya nggak boleh capek loh saudara Ya tadi saya dengar kotanya Ibu Sandy bilang kalau capek Ya memang kalau kita capek Ngomong capek terus hidup di dunia ya Nanti antrian panggilan daftar panggilnya ditaruh di depan Ya katanya kalau yang capek-capek Nanti antriannya seharusnya antrian panggilan pulang ke rumah bapaknya di belakang Diganti yang di depan semua ya Yang bisa bersyukur malah ditaruh di belakang Karena yang capek berarti Tuhan Aku sudah capek hidup di dunia digeser nanti Ya makanya nggak boleh capek Sebenarnya yang berat, letih, lesu itu bukan bagian kita Lah kita ini sudah manusia terbatas Coba kalau kita dipaksa terus untuk mikirin solusi jalan keluar Mikir hutang gimana Mikir rumah tangga gimana Mikir anak-anak gimana Mikir masa depan gimana Mikir bayar kewajiban gimana Mikir bayar hutang Mikir semua Kira-kira ini bisa nampung nggak Pikiran kita Makanya malam ini yuk Belajar untuk istirahat Sudah Semakin kita hari ini Tidak merasa capek Maka Tuhan itu Akan segera ambil bagian Untuk mengatasi semua capek Ya seringkali kita ini merasa bahwa kita ini serba mampu, serba hebat, serba bisa Sehingga kita terus tinggal di dalam rasa capek, takut, khawatir melihat masalah yang menimpa kita Nah ada satu ayat ya, saya menyiapkan ayat ini cuma sebagai rasa kita yakin sama Tuhan di ulangan 2 ayat 7 Ulangan 2 ayat 7 Kalau saudara renungkan kata-kata ini maka kita itu nggak akan capek Saudara ya Memang ikut Kristus tetap diizinkan melewati padang gurun Saudara nggak perlu takut Tapi senyatanya padang gurun itu bukan horror Sekali lagi ya Tidak ada yang namanya padang gurun itu jadi horror Makanya kita capek karena kita memikirkan padang gurun itu horror Senyatanya padang gurun itu cuma perjalanan Dimana padang gurun itu kita diuji Ya ulangan 8 ayat 2 Ujian hati Ujian ketaatan Tapi setelah melewati padang gurun horror Nggak Kita makalah disediakan negeri yang berlimpah Susu dan madunya Makanya jangan berpikir buruk tentang padang gurun Yuk kita lihat di ulangan 2 ayat 7 Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau Dalam segala pekerjaan tanganmu Dalam segala Bukan satu pekerjaan Ya Ia memperhatikan perjalananmu Melalui padang gurun yang besar ini Artinya Tuhan itu tetap memperhatikan Selain dia memberkati seluruh pekerjaan tangan kita Dia juga memperhatikan perjalanan kita Melalui padang gurun yang besar ini Masa-masa sekarang ini padang gurun yang sedang Saudara dan saya lewati itu padang gurun yang besar Kita sedang menghadapi masa yang tidak mudah Yang sukar makin sukar ya Ada banyak badai yang kita lewati Ada banyak ketakutan Ini padang gurun yang besar kita sedang jalani Saudara ya Tapi nggak perlu takut Nggak perlu capek Karena senyatanya Tuhan memperhatikan Nah kita lihat ya Tuhan Allahmu menyertai engkau Selain memperhatikan Dia menyertai saudara dan saya Dan engkau tidak kekurangan apapun Lihat ya Saudara nggak perlu capek Padang gurun memang harus dilewati Tapi Tuhan menjamin ketika kita keluar dari padang gurun Senyatanya di padang gurun itu apa yang kita alami hari ini Kerugian besar Ya usaha kolaps Rumah tangga berantakan Keuangan berantakan Anak-anak kacau balau Semuanya di padang gurun yang besar ini Ada banyak rasa sakit Air mata Kerugian Kehilangan Di padang gurun yang besar Tapi saudara nggak perlu takut Karena padang gurun bukan horor Karena ketika Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan kita Dia hari ini memperhatikan saudara Karena kita biji matanya Dan Tuhan tetap menyertai saudara di padang gurun yang besar ini Makanya padang gurun itu bukan menjadi horor Tapi padang gurun itu nanti setelah kita melewatinya Tidak ada kekurangan apapun Jadi perlu takut Perlu capek Kita menjalani padang gurun Tidak perlu Senyatanya memang Apa yang kita alami ini buat kita capek Bayangin kita sudah taat Kita sudah berbuat baik Berbuat benar Kita sudah menyembah Tuhan Melayani Tuhan Tapi keadaan tambah parah Padang gurunya tambah capek Tambah panas Tambah rasanya kita ini Kayak nggak ada jalan keluar Rasanya perjalanan makin panjang Sementara kita lihat orang dunia Terlihat makin gemuk Makin segar Makin sehat Sementara kita makin rasanya Ngalami keadaan yang cuapek Ada banyak orang yang bilang gini Ibu senyatanya saya sudah cuapek Benar-benar capek Benar-benar nggak kuat lagi Ini waktunya Kita mulai Meninggalkan rasa capek Untuk datang kepada Tuhan Kita harus Berjalan Dengan kelegaan Nggak ada anak Tuhan Yang hari ini Berjalan lagi Dengan rasa capek Setiap kita ini Sudah diberi kelegaan Tapi kita ini Tidak lagi Melakukannya Karena kita Memikul beban berat sendiri Mulai malam ini Yuk Kalau kita tahu Padang gurun itu Ujung-ujungnya Dijamin Tidak ada Kekurangan apapun Berarti kita Kelimpahan Berarti kita Kelebihan Jelas Saudara Jangan takut Yang lagi ngalami Kerugian besar Kekurangan besar Makanya Tuhan itu Ngomong sama saya Hari-hari ini Tidak selayaknya Anak Tuhan itu Takut Menghadapi Apapun Tantangan Di akhir jaman Karena Mereka sadar Siapa yang Menyertai mereka Adalah Tuhan Allah Yang selalu Memberkati kita Dalam segala Pekerjaan Tangan kita Tuhan Allah Yang selalu Hari ini Memperhatikan Ada sepasang mata Mungkin Tidak ada orang Memperhatikan Saudara It's okay Suamimu Tidak peduli Anak-anakmu Tidak peduli Keluargamu Sudah tidak peduli Teman Tidak peduli Di tengah Masa yang sulit Kita tidak perlu Memperdulikan Manusia Kita cukup Hari ini Ada sepasang mata Yaitu Pribadi Yesus Kristus Yang memperhatikan Saudara Dan saya Dalam Perjalanan Padanggurun Yang sangat Besar Hari ini Pastikan Saudara Dan saya Hari ini Juga Disertai Takut Apa Lewat api Tidak bakal Dihanguskan Lewat air Tidak akan Ditinggelamkan Lewat sungai Yang deras Arus sungai Tidak bisa Menghanyutkan Hidup Saudara Dan saya Yang jadi Pertanyaannya Mengapa Aku harus Capek Saudara Tidak butuh Pertolongan Manusia Tidak butuh Pertolongan Pinjaman Online Tidak butuh Kehebatan Untuk bisa Keluar Dari Padanggurun Hari-hari Ini pastikan Kita cuma Butuh Tuhan Karena Siapa yang Memberkati Pekerjaan Tangan kita Hanya Tuhan Siapa yang Bisa Memperhatikan Kita Hanya Tuhan Siapa yang Menyertai Kita Di masa Tersulit Hanya Tuhan Makanya Kita hari ini Tidak ada Alasan Kenapa Aku harus Capek Tidak usah Capek Kalau Tuhan Itu Berjanji Membawa Kita di Padanggurun Tidak Kekurangan Apapun Berarti Tidak ada Kerugian Tidak ada Sesuatu Yang Tidak Dikembalikan Lah orang Tidak 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 Kekurangan Apapun Orang Dunia Bisa Ngalami Kekurangan Yang Akhirnya Tidak ada Yang Jamin Tapi Buat Kita Malam Ini Tidak Ada Kenapa Kita Harus Capek Kalau Pada Akhirnya Tidak Ada Kekurangan Apapun 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 Yang Kita Alami Hari Ini Tuhan Berkata Tidak Tidak Akan Kekurangan Semua Apapun Apapun Yang Saudara Dan Saya Alami Di Depan Itu Bukan Kekurangan Tapi Kelimpahan Ada Pengembalian Lipat Seperti Ayub Ada Promosi Rasa Sakit Mua Akan Diangkat Tuhan Digantikan Ada Promosi Kita Perlu Takut Apa Nah Tiga Hal Aja Yang Malam Ini Mengapa Kita Harus Capek Saya Rangkum Tiga Yang Pertama Hari Ini Kita Harus Punya Rasa Ikhlas Kalau Kita Tidak Punya Rasa Ikhlas Jalan Padang Gurun Yang Memang Proses Untuk Menuju Negeri Yang Berlimpah Susu Madunya Bukan Lewat Jalan Tol Tapi Harus Melewati Jalan Padang Gurun Siapa Yang Kepingin Menikmati Negeri Yang Berlimpah Susu Madunya Tanah Perjanjian Tanah Kanaan Yang Tidak Ada Penderitaan Lagi Maka Kita Harus Ikhlas Hari-hari Ini Untuk Menjalani Jalan Padang Gurun Padang Gurun Nanti Ditutup Tidak Kekurangan Apapun Berarti Itulah 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 Yang Dijanjikan Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Makanya Tidak Kekurangan Apapun Tapi Malam Ini Yang Pasti Tuhan Mau Kita Harus Ikhlas Menjalani Padang Gurun Yang Kedua Berhenti Capek Hati Orang Capek Hati Itu Nguras Kekuatan Ya Capek Fisik Saya Di mana Mana Walaupun Capek Kenapa Tetap Selalu Semangat Karena Kalau Capek Fisik Tadi Di Pesawat Ke Makassar Dari Semarang Saya Tidur Saudara Saya Tidur Sepanjang Perjalanan Ya Kenapa Karena Capek Fisik Tapi Hatinya Suka Cinta Tidak Iya Makanya Bisa Tidur Orang Capek Hati Itu Nguras Kekuatan Habis Habisan Saudara Dan Perlu Diingat Hati Itu Kejahatan Dari Hati Saudara Bisa Berespon Benar Sumbernya Juga Hati Yang Harus Dijaga Kalau Hatimu Tidak Ada Damai Sejahtera Hatimu Tidak Pernah Mengizinkan Kristus Yang Memerintah Maka Respon Kita Pasti Salah Makanya Hati Itu Perlu Dijaga Malam Ini Selain Kita Harus Ikhlas Ya Sudah Tuhan Toko Masih Sepi Yaitulah Padang Burun Yang Aku Harus Lewati Suamiku Tidak Berubah Istriku Belum Berubah Anak 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 Belum Berubah Malah Sekarang Tambah Memberontak Suami Tambah Tidak Pulang Rumah Istri Makin Menjadi Jadi Anggap Ini Harus Dilewati Ya Kalau Padang Gurunya Belum Selesai Saudara Harus Melewatinya Tidak 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 Tuhan Berkata Aku Memberkati Aku Memperhatikan Aku Menyertai Jadi Walaupun Suamimu Belum Berubah Istrimu Belum Berubah Keuangan Belum Berubah Anak Anak Belum Berubah Kira-kira Tuhan Itu tetap Ada Di Padang Gurun Jelas Dan Yang Pasti Dia Tidak Akan Lepas Tangan Tidak Akan Membiarkan Saudara Tidak Akan Meninggalkan Kita Semua Di Masa Masa Kita Menjalani Padang Gurun Percayalah Itu Tuhan Tidak Akan Membiarkan Kita Ancur Di Padang Gurun Tidak Ada Ceritanya Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Saudara Berjalan Sendiri Di Padang Gurun Terus Dibiarkan Ancur Di Padang Gurun Tidak Tuhan Itu Memberkati Memperhatikan Menyertai Saudara Di Padang Gurun Sehingga Hasilnya Nanti Negeri Berlimpah Susu Madunya Tidak Kekurangan Apapun Itu Yang Dikatakan Di Ulangan 20 Ayat 7 Nah Tiga Hal Yang Ketiga Yaitu Berhenti Capek Apalagi Yang Menguras Tenaga Kekuatan Pikiran Saudara Apa Yang Hari Ini Menguras Pikiran Itu Kita Buang Tidak Ada Kenapa Kita Harus Capek Kalau Tuhan Hari Ini Sudah Berkata Aku Memberkati Banyak Orang Ketika Move On Di Padang Gurun Justru Di Padang Gurun Ini Mereka Menikmati Banyak Pintu Seperti Saya Padang Gurun Yang Saya Lewati Ketika Saya Berjalan Bersama Tuhan Eh Bener Di Padang Gurun Malah Menemukan Harta Karun Di Padang Gurun Malah Menemukan Banyak Manfaat Keuntungan Kalau Saya Dulu Di Padang Berumput Hijau Semuanya Sona Nyaman Malah Saya Tidak Merasa Hidup Ini Berharga Mulia Tidak Saudara Saya Tidak Punya Value Tapi Melewati Padang Hidup Saya Bisa Jadi Berkat Hidup Saya Diubahkan Hidup Saya Hari Ini Bisa Bisa Punya Iman Di Atas Rata Rata Itu Semua Karena Melewati Padang Gurun Makanya Tidak Usah Marah Kalau Hari Ini Melewati Padang Gurun Ikhlas Aja Yang Kedua Yang Membuat Kita Capek Yaitu Berhenti Untuk Capek Hati Yang Ketiga Berhenti Untuk Capek Pikiran Kalau Ini Menjadi Kebiasaan Kita Hari Ini Katakan Kalau Hari Ini Iblis Lempar Sesuatu Yang Membuat Kau Melihat Faktanya Memang Buruk Saudara Katakan Aku Ikhlas Ini Padang Gurun Yang Membuat Aku Nanti Ketemu Dengan Sesuatu Yang Berlimpah Susu Madunya Tidak Kekurangan Apapun Aku Percaya Itu Aku Tidak Boleh Capek Hati Karena Tuhan Itu Mau Hati Ini Tetap Harus Dijaga Aku Tidak Boleh Capek Pikiran Karena Begitu Hati Pikiran Dan Aku Mulai Tidak Ikhlas Dengan Semua Kehilangan Kerugian Rasa Sakit Maka Aku Tidak Akan Mencapai Negeri Yang Berlimpah Susu Madunya Aku Tidak Akan Melihat Janji Tuhan Di Depan Aku Tidak Akan Melihat Rencana Tuhan Yang Ada Di Depan Malam Ini Saya Akan Bahas Singkat Aja Kalau Kita Ikhlas Menjalani Padang Gurun Karena Senyatanya Padang Gurun Itu Menguntungkan Saudara Dan Saya Hari Ini Ikhlas Yang Pertama Siapa Yang Lagi Di Dalam Dapur Api Seperti Sadra Mesa Abed Niko Ingat Semakin Ikhlas Semakin Dipromosikan Tuhan Sadra Mesa Abed Niko Masuk Dapur Api Ikhlas Keluarnya Jadi Dendeng Sapi Keluarnya Enggak kan Walaupun Apinya Tujuh Kali Lipat Oh Enggak Bisa Mungkin Kita Bilang Gini Tuhan Tuhan Apinya Dikecilin Kecilin Kecilin Harapan Kita Seperti Itu Waktu Kita Berdoa Harapannya Apinya Dari Volume 5 Ke 4 Ketiga Kedua Kesatu Tapi Enggak Loh Makin Kita Berdoa Kita Minta Supaya Tuhan Sempat Selesai Enggak Sama Tuhan Tambah Di 4 5 6 7 Sotera Tangkep Tapi Keluarnya Enggak Jadi Dendeng Panggang Enggak Jadi Babi Goleng Enggak Enggak Jadi Yang Namanya Kita Terpanggang Kita Ancur Kita Mati Hidup Hidup Enggak Tapi Hasilnya Semakin Ikhlas Semakin Ikhlas Hasilnya Promosi Ingat Ya Jadi Malam Ini Ikhlas Yang Diingat Bukan Bencana Bukan Keluarnya Jadi Dendeng Panggang Enggak Hari Ini Kita Belajar Ikhlas Tuhan Kok Tambah Parah Ya Tuhan Oh Berarti Promosinya Tambah Gila-gilaan Tuhan Buktikan Enggak Buat Hidup Saya Promosi Tuhan Itu Terjadi Luar Biasa Enggak Buat Hidup Saya Lawong Saya Ini Siapa Saudara Itu Kenapa Karena Itu Tadi Tuhan Ikhlas Saja Eli Ikhlas Suamimu Didoakan Dipuasai Ditengking Tambah Luar Biasa Kamu Harus Ikhlas Semakin Kamu Ikhlas Dengan Dapur Api Yang Makin Panas Itu Yang Enggak Kekurangan Apapun Nanti Promosinya Makin Hebat Atas Hidup Eh Bener Saudara Saya Itu Sampai Merasa Bersyukur Saya Bisa Ada Di Makassar Ya Saya Juga Bersyukur Tadi Saya Ketemu Dengan Seseorang Dan Dia Saat Itu Saya Sampai Mau Nangis Saya Terharu Dia Bila Ibu Lihat Siapa Yang Saya Bawa Di Tempat Ibadah Ia Itu Suamimu Ibu Tahu Suami Saya Itu Seorang Yang Rasanya Sulit Diajak Untuk Beribadah Diajak Untuk Gereja Tapi Mau Ajaib Ajaib Ya Memang Tuhan Itu Ajaib Luar Biasa Dan Suami Saya Itu Paling Mendukung Saya Untuk Ke Victory Nah Coba Saudara Lihat Ya Saya Bila Karena Kamu Berubah Coba Kalau Kamu Tidak Berubah Tidak Mungkin Didukung Dia Tidak Senang Orang Beribadah Banyak Hal Yang Terjadi Hari Hari Ini Hanya Karena Kerelaan Diri Saya Merela Menjalani Dapur Api Ikhlas Ya Saudara Malam Ini Yuk Yang Sudah Rugi Yang Sudah Mau Tokonya Tambah Sepi Suaminya Tambah Parah Anak 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 Tambah Berontak Keuangan Tambah Kacau Baloyuk Katakan Ikhlas Padang Gurun Karena Nanti Ada Promosi Tuhan Besar-besaran Ikhlas Ya Yang Kedua Ikhlas Untuk Dimurnikan Menjadi Emas Ya Saudara Percaya Hari Ini Ikhlas Aja Katakan Ini Cuman Pemurnian Menjadi Emas Seperti Ayub Orang Yang Jadi Pahlawan Yang Dipilih Tuhan Itu Bukan Pahlawan Orang Dunia Milih Pahlawan Yang Kaya Raya Ya Yang Tajir Melintir Itu Pahlawannya Orang Dunia Yang Dilihat Tapi Buat Tuhan Status Yang Saudara Sandang Hari Ini Yang Tuhan Cari Di Akhir Zaman Orang Yang Akan Berhak Menerima Status Sebagai Pahlawan Itu Yang Dipilih Adalah Pahlawan Iman Makanya Iman Saudara Lagi Dimurnikan Di Padang Burun Ini Timbul Seperti Emas Nanti Tidak Kekurangan Apapun Ayub Dikembalikan Dua Kali Lipat Makanya Benar Makin Ikhlas Untuk Iman Makin Percaya Makin Lihat Pemuliannya Berlipat Lipat Nanti Ya Promosinya Luar Biasa Ganti Ruginya Nanti Digantikan Lipat Lipat Ya Yang Ketiga Rela Aja Ngalami Berbagai Pencobaan Untuk Menikmati Mahkota Itu Seperti Siapa Paulus Ketika Dia Berkata Telah Tersedia Mahkota Kehidupan Paulus Bonyok Tidak Jelas Ngalami Berbagai Banyak Tantangan Pencobaan Saudara Percaya Makin Ikhlas Saudara Akan Menikmati Banyak Mahkota Dan Upahnya Makanya Malam Ini Yuk Ikhlas Ya Kalau Tidak Ikhlas Saudara Terus Lihat Kebelakang Tidak Ikhlas Lihat Apa Yang Terjadi Hari Ini Kita Pasti Sakit Hati Kita Pasti Tawar Hati Karena Kalau Dihitung Hitung Dihitung Hitung Makin Tidak Cukup Makin Kawatir Ya Makin Lihat Hari Ini Kenyataan Hari Ini Saudara Makin Terpuruk Tapi Percayalah Hari Ini Semakin Ikhlas Semakin Rela Tuhan Semakin Tidak Rela Semakin Kita Ikhlas Maka Tuhan Tidak Akan Rela Dan Dia Berkata Malam Ini Percayalah Dibalik Dapur Api Dibalik Kehilangan Mu Dalam Segala Aspek Kehidupan Seperti Ayub Dibalik Banyaknya Tantangan Seperti Paulus Aku Sudah Sediakan Promosi Yang Luar Biasa Aku Sudah Sediakan Hasil Berlipat Lipat Di Depan Aku Sudah Sediakan Mahkota Saudara Percaya Apa yang Saudara Alami Hari Ini Padang Gurun Tidak Usah Takut Karena Semua Yang Disediakan Tuhan Di Depan Itu Melebihi Kerugian Saudara Dan Saya Malam Ini Tetap Semangat Ikhlas Kalau Masih Padang Gurun Anggap Saja Berarti Tuhan Padang Gurun Belum Selesai Tuhan Tuhan Pasti Gantikan Semuanya Tenang Aja Semakin Tidak Ikhlas Nanti Saudara Tidak Nikmati Promosinya Tuhan Pengembalian Lipat Dan Saudara Tidak Menikmati Mahkota Seperti Yang Dialami Paulus Mahkota Kehidupan Dipercaya Menulih Menjadi Orang Kepercayaannya Tuhan Yang hebat Orang Kalau Terima Mahkota Itu Jadi Orang Kepercayaannya Tuhan Siapa Yang Tidak Mau Jadi Orang Kepercayaan Orang Berlomba Lomba Jadi Kepercayaannya Pak Jokowi Lah Saudara Dan Saya Dipercaya Yesus Kristus Siapa Yang Berlomba Lomba Sangat Tapi Ikhlas Dulu Semakin Bilang Tuhan Aku Tidak Terima Diperlakukan Dengan Suamiku Sepertinya Aku Tidak Terima Aku Tidak Ikhlas Ya Kalau Tidak Ikhlas Hilang Nanti Semua Yang Tuhan Sudah Sediakan Mungkin Malam Ini Kita Bila Gini Tuhan Rugi 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 Tuhan Tiap Mari Rugi Rugi Saudara Marah Sama Tuhan Hilang Pengembalian Ruginya Lah Kalau Rugi Tujuannya Tuhan Mau Ngembalikan Lebih Di depan Seharusnya Kan Saudara Tidak Marah Dulu Saya Marah Sama Tuhan Saya Merasa Sudah Diri Dicuri Cinta Suami Dicuri Harta Saya Juga Dicuri Wanita Topat Saya Datang Sama Tuhan Cuman Komplain Satu Kali Tuhan Bila Gini Eli Kalau Kamu Fokus Terus Dengan Hartamu Yang Hilang Nanti Kamu Kehilangan Loh Apa Yang Aku Sudah Sediakan Hari Ini Kau Belum Lihat Tapi Aku Sudah Sediakan Pengembalian Nanti Ya Totalan Berapa Yang Dicuri Wanita Itu Aku Kembalikan Berapa Yang Dicuri Harga Dirimu Nanti Aku Yang Akan Promosikan Berapa Yang Dicuri Hari Ini Kasih Suamimu Nanti Aku Kembalikan Lipat Nah Saudara Percaya Apa Yang Saya Alami Hari Ini Saya Tidak Kerja Suatu Kali Tuhan Itu Kasih Tahu Saya Kalau Engkau Bisa Nikmati Berkat Hari Ini Itu Salah Satunya Karena Aku Perhitungkan Yang Lalu Lalu Dicuri Yang Kamu Ikhlas Yang Kamu Ikhlas Aku Kembalikan Untung Kamu Ikhlas Kalau Kamu Terus Datang Sama Aku Bilang Gini Tuhan Kembalikan Itu Milikku Tuhan Milikku Aku Tidak Terima Semakin Tidak Lihat Pengembalian Jadi Yang Pertama Ikhlas Jalan Padang Gurun Memang Tidak Enak Capek Sudah Mengapa Kita Harus Capek Kalau Tuhan Memberkati Salah Satu Bagaimana Kita Makin Diperhatikan Tuhan Salah Satu Bagaimana Tuhan Menunjukkan Penyertaannya Di Padang Gurun Maka Kenapa Kita Harus Capek Tidak Ada Alasan Orang Mau Capek Malam Ini Semangat Siapapun Yang Lagi Berbeban Berat Semangat Karena Kita Semakin Ikhlas Tuhan Semakin Tidak Ikhlas Tuhan Semakin Tidak Tidak Segan Segan Lagi Memberkati Saudara Memberkati Apa Yang Hari Ini Hilang Tidak Akan Kekurangan Apapun Yang Kedua Berhenti Capek Hati Saudara Lihat Di 1 Timotius 6 Bagaimana Ayat 11 Yang Kapan Lalu Kita Pernah Baca Minggu Lalu Saya Kotba Bagaimana Engkau Manusia Allah Jauhilah Semua Itu Apa Yang Tuhan Mau Kejar Kita Hari Ini Kalau Kita Capek Hati Kejar Keadilan Ibadat Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan Lemah Lembut Berarti Kita Hari Ini Tidak Boleh Capek Hati Hati Itu Standarnya Harus Suka Cita Hati Yang Kasih Hati Yang Sabar Hati Yang Lemah Lembut Itu Yang Tuhan Mau Jadi Malam Ini Yuk Jangan Capek Hati Yang Lagi Capek Yuk Suka Cita Standar Hati Harus Suka Cita Harus Damai Sejahtera Hati Itu Harus Sabar Hati Itu Harus Standarnya Mengasihi Hati Itu Harus Lemah Lembut Hati Sabar Hati Suka Cita Hati Damai Ya Hati Hari Ini Yang Kasih Penuh Kasih Dan Penuh Kesabaran Siapapun Yang Lagi Ngalami Goncangan Yuk Katakan Tuhan Aku Tidak Mau Capek Hati Jujur Banyak Orang Yang Lagi Capek Hati Disakiti Itu Capek Loh Saudara Kalau kita Disakiti Kita simpan Sakit Hati Hati Ini Capek Enggak Kalau Sakit Lukanya Tambah Besar Tambah Besar Cuape Saudara Kalau Hati Ini Enggak Bisa Suka Cita Tiap Hari Lihat Lihat Keuangan Lihat Toko Sepi Sedih Ditaruh Di Hati Kira Kira Capek Enggak Hatinya Kasian Loh Hati Saudara Kemarin Saya Bilang Untung Hati Saya Hati Saudara Itu Bukan Made In China Kalau Mungkin Hati Saudara Hari Ini Dan Hati Saya Made In China Mungkin Sudah Ganti Berapa Kali Hati Coba Satu Hari Sedih Ditaruh Dimaki Suami Ditaruh Lihat Anak Berontak Sedih Ditaruh Disini Pulang Lagi Ketemu Mertuan Tidak Dibela Malah Dimaki Memang Kamu Menantu Bodoh Capek Disini Dengar Lagi Teman Menfitna Mengatai Kita Membicarakan Keluarga Kita Membicarakan Utang Kita Capek Hati Tawar Hati Ditaruh Kira Kira Capek Hati Malam Ini Hati Hati Yang Capek Saudara Mulai Buang Semua Diistirahatkan Mulai Ikhlas Ya Orang Mengistirahat Saudara Kalau Mau Malam Tidur Ya Saudara Mulai Ikhlas Sudah Karena Semuanya Sudah Diambil Ali Sama Tuhan Hatimu Sudah Mulai Res Karena Tuhan Melihat Hati Hati Mulai Sudahlah Tuhan Saya Mau Belajar Jalani Padang Gurun Ini Dengan Sukacita Saya Mau Menjalani Padang Gurun Rumah Tanggaku Saya Menghadapi Anak-anak Berontak Mertua Suami Yang Enggak Berubah Berubah Dengan Hati Yang Sabar Hati Yang Lemah Lembut Itu Aja Ya Yang Tuhan Mau Dikejar Di Ibrani 1 Timotius 6 Ayat 11 Itu Benar-benar Kejar Itu Aja Hati Yang Sukacita Hati Yang Kasih Hati Yang Lemah Lembut Ya Hati Yang Hari Ini Sabar Kita Perlu Taruh Jadi Apapun Yang Dihadapi Jangan Taruh Hati Capek Di Dalam Hatimu Nanti Ini Akan Menimbulkan Penyakit Ya Mulai Hari Ini Taruh Semua Standart Hati Suka Cita Damai Sabar Kalau Disakiti Orang Sabar Kalau Dimaki Orang Lemah Lembut Kalau Hari Ini Disakiti Orang Hati Yang Kasih Mulai Keluar Semua Saudara Ya Tidak Boleh Taruh Hati Apapun Hari Ini Berhenti Hati Di Istirahatkan Ya Pikiran Juga Berhenti Capek Pikiran Yang Tadi Apa Saudara Yang Pertama Ikhlas Paling Penting Itu Ikhlas Banyak 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 Orang Stres Karena Tidak Ikhlas Sudah Sama Wanita Tobat Itu Ikhlas Aja Diperlakukan Tidak Adil Oleh Suamimu Dibanding Bandingkan Ikhlas Orang Ikhlas Itu Paling Enak Toh Ini Cuman Ujian Nanti Setelah Kita Ikhlas Hasilnya Kan Sudah Dijamin Tidak Kekurangan Apa Apapun Malah Melihat Yang Berlimpah Susu Madunya Promosi Berlimpah Berkat Berlimpah Ya Kan Dipercaya Tuhan Seperti Paulus Menikmati Makota Berlimpah Lah Saudara Marah Apa Sebenarnya Kan Harus Berkata Terima Kasih Proses Padang Gurun Terima Kasih Buat Wanita Tobat Buat Buat Apa Yang Kau Lakukan Dalam Hidup Rumah Tangga Saya Rekaan Yang Jahat Atas Rumah Tangga Saya Ternyata Jadi Rekaan Yang Baik Di Masa Yang Akan Datang Lah Seharusnya Kita Buat Apa Capek Daripada Capek Semangat Semangat Itu Membuat Apa Kita Sehat Semangat Itu Membuat Kita Dapat Menanggung Penderitaan Kita Jadi Malam Ini Yuk Ikhlas Ya Ikhlas Sudah Relah Pasti Nanti Lihat Sesuatu Yang Diikhlaskan Sudah Ada Gantinya Makanya Saya Ngomong Sama Banyak Orang Orang Benar Itu Enak Tahu Endingnya Saudara Hari ini Tahu Ending Hidup Di Balik Padang Burun Kalau Sudah Baca Ulangan 2 Ayat 7 Tahu Endingnya Apa Tidak Kekurangan Apapun Menikmati Negeri Berlimpah Susu Madunya Kita Ini Dalam Perjalanan Menuju Yang Tidak Kekurangan Apapun Melihat Kelimpaan Ya Saudara Harus Ikhlas Kalau Tidak Ikhlas Malah Nanti Muter Di Padang Gurun Tidak Lihat Yang Tidak Kekurangan Apapun Amin Yang Ketiga Capek Pikiran Jadi Hati Standarnya Hati Yang Setia Buat Yang Sudah Berumah Tangga Juga Hari Setia Ya Setia Kasih Lemah Lembut Sabar Itu Semuanya Ada Di Dalam Hidup Kita Yang Hati Hati Sampah Sampah Sudah Mulai Berhenti Yang Ketiga Yaitu Berhenti Capek Pikiran Kalau Saudara Baca Di 1 Timotius 6 Ayat 12 Berhenti Capek Pikiran Pikiran Tidak Boleh Negatif Tentang Padang Gurun Tidak Boleh Memikirkan Padang Gurun Itu Horor 1 Timotius 6 Ayat 12 Bertanding Dalam Pertandingan Iman Yang Benar Dan Rebutlah Hidup Kekal Untuk Itulah Engkau Telah Dipanggil Dan Telah Engkau Ikrarkan Ikrar Yang Benar Di Depan Banyak Saksi Ya Saudara Percaya Masalah Itu Alatnya Tuhan Apa Hari Ini Pikiran Kita Tidak Boleh Memikirkan Sesuatu Yang Buruk Kalau Kita Masih Menjalankan Padang Gurun Karena Padang Gurun Itu Alatnya Tuhan Memurnikan Iman Kita Menjadi Iman Yang Benar Padang Gurun Itu Adalah Supaya Saudara Dan Saya Menikmati Hidup Kekal Padang Gurun Itu Adalah Alatnya Tuhan Supaya Kita Hidup Dalam Panggilannya Bukan Panggilan Dunia Makanya Hari Ini Tidak Ada Alasan Untuk Kita Capek Yuk Malam Ini Semuanya Mulai Res Hati Ya Yang Lagi Sakit Hati Tawar Hati Jengkel Muarah Hari Ini Yang Tidak Bisa Sabar Res Dibuang Semua Ini Yang Menghalangi Berkat Saudara Dibuang Jangan Mau Dibodoh Bodoh Iblis Ya Pelayanan Jalan Tapi Capek Hati Jalan Percuma Karena Tuhan Melihat Hati Saudara Melayani Tuhan Dengan Capek Hati Hasilnya Pasti Dengan Capek Hati Hasilnya Nol Saudara Tidur Malam Ini Dengan Capek Hati Tuhan Memberkati Orang Yang Dicintainya Pada Waktu Tidur Kalau Hati Munda Bersih Berkat Ini Lewat Berkatnya Ditahan Lalu Rugi Enggak Rugi Makanya Setiap Hari Yuk Sebelum Tidur Apapun Koreksi Kalau Lagi Capek Berhenti Ya Berhenti Capek Hati Saudara Yang Hari Ini Tidak Terima Dengan Ulah Pelakor Kerugian Tokomu Dulu Rame Sekarang Sepi Usahamu Bangkrut Tengkok Tengkok PHK Ikhlas Anggap Ini Perjalanan Yang Harus Memang Kita Tempuh Saudara Percaya Bahwa Kita Harus Menempuh Karena Jalan Yang Kita Tempuh Melewati Padang Gurun Senyatanya Inilah Jalan Yang Terbaik Daripada Dibawa Sona Nyaman Saudara Ujung-ujungnya Tidak Jelas Iblis Dunia Bawa Orang-orang Yang Tidak Kenal Tuhan Yesus Arahnya Tidak Jelas Dibawa Jalan Nyaman Tapi Ujung-ujungnya Bayar Harga Hancur Bukannya Tidak Kekurangan Apapun Tapi Malah Kehilangan Apapun Nanti Di depan Tapi Buat Kita Kita Enak Jadi Orang Benar Sudah Dikasih Endingnya Kita Ini Bersyukur Sama Tuhan Yesus Saudara Dan Saya Dikasih Ending Endingnya Hidup Berkelimpahan Hidup Bahagia Kekal Sudah Jadi Milik Kita Ya Kan Hidup Berkemenangan Hidup Menikmati Janji Tuhan Hidup Tidak Kekurangan Apapun Kita Sudah Tahu Ending Hidup Kita Makanya Tidak Ada Orang Capek Ya Ikhlas Aja Karena Semakin Kita Ikhlas Semakin Ada Promosi Besar-besaran Di Depan Semakin Hasilnya Berlipat Di Depan Seperti Ayub Semakin Dipercaya Tuhan Lipat Di Depan Seperti Paulus Hari ini Siapa Yang Menjadi Sadra Mesa Abed Niku Ayub Menjadi Paulus Di Akhir Zaman Kata Kuncinya Harus Ikhlas Ayub Bonyok Ikhlas Ya Paulus Ngalami Tantangan Di Tengah Dia Tetap Melayani Tuhan Dia Tetap Ikhlas Terbukti Dia Tetap Melayani Tuhan Sampai Pada Akhir Hidupnya Cukup Kasih Karun Ya Tuhan Di Tengah Padang Sadra Mesa Abed Niku Ikhlas Sudah Taat Apinya Tambah Besar Ikhlas Karena Ada Promosi Yang Lebih Ya Percayalah Malam Ini Juga Kita Semua Akan Melihat Ya Yang Caki Capek Hati Capek Hati Yuk Jangan Bertahan Dengan Capek Hati Bu Eli Gimana Nggak Capek Lihat Orang Di Samping Saya Mau Saya Cek Ya Tadi Ada Seorang Ibu Ya Bila Ibu Saya Mau Cek Itu Cek Itu Ya Mau Dicek Katanya Orang Di Samping Ya Jangan Lah Ya Itu Namanya Capek Hati Orang Kalau Bisa Berbuat Jahat Itu Karena Hatinya Kotor Lihat Ya Kalau Orang Bisa Bunuh Seseorang Orang Bisa Menyiksa Seseorang Karena Disakit Itu Karena Sumber Hati Nah Ibu Ibu Kalau Tidak Bisa Berhenti Capek Hati Ya Bener Bener Bisa Cek Suami Nanti Ya Suami Bisa Dirajam Bener Bener Itu Karena Sumbernya Hati Jangan Anggap Remeh Berhenti Apa Capek Pik Pikiran Ya Hati Harus Damai Hati Harus Suka Cita Hati Harus Hati Yang Kasih Hati Yang Setia Hati Yang Sabar Ibu Ibu Mulai Taruh Semua Hati Sampah Sampah Hati Pikiran Apa Saudara Pikiran Itu Harus Positif Siapa Yang Lagi Jalani Padang Gurun Tetap Semangat Jangan Pikirkan Padang Gurun Itu Bencana Tapi Di 1 Timotius 6 Ayat 12 Padang Gurun Itu Alatnya Tuhan Lagi Memurnikan Iman Mu Sebagai Iman Yang Benar Ya Padang Gurun Itu Sebagai Alatnya Tuhan Supaya Kita Merebut Hidup Yang Kekal Padang Gurun Juga Sebagai Alatnya Tuhan Kita Hidup Dalam Panggilannya Tuhan Yesus Memberkati Jangan Takut Hari Ini Yang Lagi Lemot Lemot Tetap Semangat Jangan Berkecil Hati Jangan Orang Yang Kecil Hati Hati Loh Saudara Kenapa Semakin Saudara Kecil Hati Semakin Kau Mengecilkan Kuasa Tuhan 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 Paling Tidak Suka Kalau Dikecilkan Kuasanya Seolah Saudara Lebih Hebat Seolah Saudara Lebih Pinter Dari Tuhan Hari Ini Jangan Kecilkan Kuasa Tuhan Makanya Tuhan Mau Kita Hari Ini Tidak Usah Capek Berbesar Hatilah Menjalani Padang Gurun Jangan Capek Orang Capek Tidak Lihat Yang Di Depan Semuanya Relah Semuanya Ikhlas Berhenti Capek Hati Berhenti Capek Pikiran Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Jangan Takut Diulangan 2 Ayat 7 Disimpan Dibaca Kalau Lagi Capek Dibaca Ya Ya Buat Apa Si Kita Ini Kok Takut Tuhan Sudah Berjanji Memberkati Memperhatikan Menyertai Hebat Tuh Kita Ini Tidak Main Tuhan Di Tengah Masa Yang Sukar Enak Jadi Orang Benar Dunia Siapa Yang Mau Memberkati Memperhatikan Menyertai Tidak Ada Saudara Siapa Kita Jadi Orang Benar Ngapain Harus Capek Makanya Kenapa Kalau Tuhan Yang Besar Memberkati Tuhan Yang Besar Memperhatikan Perjalanan Yang Besar Padang Gurun Boleh Besar Tapi Tuhan Yang Memperhatikan Jauh Lebih Besar Kalau Dia Menyertai Saudara Percayalah Padang Gurun Tidak Akan Dibiarkan Orang Benar Itu Hancur Justru Padang Gurun Itu Akan Dibawa Tuhan Untuk Menikmati Yang Tidak Kekurangan Apapun Hari Ini Kau Diperlakukan Tidak Adil Kekurangan Kasih Sayang Suamimu Pasanganmu Hari Ini Engkau Ngalami Minus Hari Ini Engkau Kacau Balok Orang Kekurangan Itu Kan Kacau Balok Tapi Tuhan Berkata Jalani Aja Nanti Ujung Ujung Tidak Kekurangan Apapun Tenang Dia Berjanji Dia Yang Nepati Caranya Gimana Ya Bu Eli Tidak Kekurangan Apapun Kenyata Saya Hari Ini Kekurangan Loh Bu Eli Tidak Cukup Loh Bu Eli Ancur Kacau Balok Tidak Usah Mikir Pikiran Kita Itu Tidak Bisa Mencapai Pikiran Kristus Karena Kapasitas Memori Otak Kita Tidak Sebanding Memorinya Tuhan Tuhan Bisa Membuat Segala Sesuatu Hanya Membalik Telapak Tangan Itu Bukan Kapasitas Kita Jadi Tidak Usah Mikir Gimana Bu Eli Caranya Dari Kekurangan Tidak Kekurangan Apapun Dari Defisit Dalam Melihat Kelimpahan Negeri Yang Berlimpah Susu Madunya Hari Ini Padang Gurun Kok Negeri Berlimpah Hari Ini Kekurangan Kok Tidak Kekurangan Apapun Ya Apa Caranya Bu Eli Saya Juga Tidak Tau Tapi Dia Berjanji Dia Akan Tepati Buktinya Bangsa Israel Bisa Melihat Apa Yang Dibalik Padang Gurun Saudara Dan Saya Juga Percayalah Kita Ini Cuma Lagi Nunggu Janjinya Tuhan Yang On The Way Semua Ya Orang Dunia On The Way Apa Di 1 Yohanes 2 Ayat 16 Dunia Ini Sedang Dalam Perjalanan Dilenyapkan Jadi Dunia On The Way Dilenyapkan Saudara Dan Saya On The Way Janji Negeri Berlimpah Susu Madunya Tidak Kekurangan Apapun Jadi Tidak Ada Alasan Kenapa Kita Harus Capek Kalau Memang Jalan Menuju Tanah Perjanjian Yang Berlimpah Susu Madunya Harus Melewati Padang Gurun Saudara Mau pilih Jalan Apa Ayo Kalau Memang Harus Melewati Padang Gurun Baru Ketemu Negeri Yang Berlimpah Susu Madunya Yang Tidak Kekurangan Apapun Berarti Saudara Pilih Jalan Padang Gurun Atau Jalan Tol Yang Keliatannya Enak Nyaman Tapi Tidak Jelas Buat Saya Ketika Saya Mengerti Firman Saya Cuma Bilang Ini It's Okay Terima Kasih Buat Padang Gurun Yang Aku Lewati Ternyata 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 Cuman Jalan Sesaat Jalan Yang Wajib Kita Lewati Tapi Ujung Ujung Jelas Tidak Akan Ancur Hidup Saudara Tidak Akan Rugi Tidak Akan Bangkrut Kruk Lagi Tapi Jelas Yang Namanya Tidak Kekurangan Apapun Jadi Milik Saudara Dan Saya Eh Janjinya Sebentar Ternyata Sudah Hampir Satu Jam Saudara Hari Ini Yuk Kita Semua Tetap Semangat Tidur Tidak Usah Capek Hati Ingat Mulai Besok Tidak Boleh Capek Hati Menghalangi Berkat Tidak Boleh Capek Pikiran Belajar Ikhlas Kalau Orang Sudah Ikhlas Tidak Capek Hati Tidak Capek Pikiran Tidurnya Nanti Pasti Rugi Bakal Ditutup Dengan Promosi Dikembalikan Lipat Pengwenang Sudah Semangat Tuhan Yesus Memberkati Tetap Puasa Jangan Lupa Yang besok Ada di Makassar Bisa Join Besok Jam 10 Saudara Bisa Lihat flyernya Di hotel Apa Kok Saya Lupa Nama Hotel Ini Hari Ini Saya Ada Di Hotel Ini Saya Lupa Ya Saudara Jangan Lupa Besok Ketemu Saya Yang Ada Di Makassar Tuhan Yesus Memberkati Selamat Istirahat Semuanya Ya Tidur Nyenyak Tidur Tenang Sudah Belajar Ikhlas Ya Yang Buat Saudara Capek Itu Hati Pikiran Saudara Tidak Ikhlas Itu Dicabut Ya Semuanya Dibuang Yuk Yang Ada Lagi Capek Kita Taruh Tangan Di Dada Bapak Kami Percaya Malam Ini Kami Mau Belajar Ikhlas Ternyata Selama Ini Yang Buat Kami Merasa Capek Karena Kami Tidak Ikhlas Kami Tidak Terima Tuhan Tapi Malam Ini Ketika Kami Ikhlas Kami Semakin Mengerti Makin Ikhlas Promosinya Makin Luar Biasa Berkatnya Makin Luar Biasa Kepercayaan Tuhan Makin Luar Biasa Kami Tidak Mau Tuhan Capek Hati Lagi Capek Pikiran Pikiran Negatif Asumsi Asumsi Jangan Jangan Sudah Kami Buang Semuanya Yang Kami Pakai Malam Ini Adalah Kami Tahu Bahwa Semua Padang Gurun Itu Baik Buat Kami Supaya Iman Dimurnikan Supaya Karakter Diubahkan Di Padang Gurun Dan Kami Juga Hidup Dalam Panggilan Kristus Kami Juga Hari Ini Hidup Untuk Merebut Hidup Yang Kekal Terima Kasih Bapak Di Surga Kalau Sebentar Kami Sudah Serahkan Semua Masalah Kami Sebentar Kami Mau Berpisah Satu Dengan Yang Lain Kami Mau Beristirahat Kami Mengangkat Tangan Kami Kami Menerima Berkat Tuhan Berkat Abraham Isaac Yaakob Damai Sejahtera Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Menyertai Saudara Dan Saya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Yang Diberkati Dan Berkata Amin Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati God Bless Semuanya